Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik padeng Kita sedang membicarakan Alaman 27 pasal 3 Berkenaan dengan benda Jadi Pandangan-pandangan tentang Benda, apakah benda itu utuh Sebagai mana mestinya Lalu dia bisa dibagi Lalu apakah Pembagian terhadap benda itu Berhenti atau tidak Berhenti Sebagaimana lahirnya Tapi memiliki bagian-bagian secara potensial Yang ini sekarang belum terbagi Potensial yang ini bisa dibagi Dan bagian-bagiannya itu memiliki akhir Pendapat ini Di, apa namanya Di, apa namanya Dinizbahkan kepada Sahhristani Yang ini Yang ini Pembagiannya itu Memiliki akhir Memiliki akhir maksudnya Sampai kepada Tidak terbatas Tapi kalau sudah sampai kepada bagian kecil yang Bisa memotongnya Maka dibayangkan Jadi membaginya sebagai hayalan Dan kalau satu saat Hayalan juga sudah tidak bisa membagi Karena kecil Maka Dibagi dengan akal Kaedahnya akal Setiap yang bervoluma Dibagi sekecil apapun Tetap memiliki Voluma Oleh karena itu Tidak bisa dihentikan Secara akal Pembagiannya Tapi secara de facto Secara Realitanya Karena mungkin Tidak ada alat untuk melihat Tidak ada alat untuk membagi Maka Pembagiannya berhenti pada Bagian terkecil Anggap kalau sekarang Proton misalnya Atau neutron Nah barangkali masih mau Masih bisa dibagi lagi Terusnya sampai kepada Yang terkecil Walahasil Pendapat ini punya filosof Ada lagi yang mengatakan Bahwa benda itu Kumpulan dari bagian-bagian terkecil Yang tidak bisa dibagi secara eksternal Nah bukan internal Yang ini hayal dan akal Dia itu Gabungan Jadi benda itu tidak utuh Tapi memang bagian Gabungan dari benda-benda kecil Yang tidak bisa dibagi secara eksternal Tapi bisa dibagi secara internal Jadi secara hayal dan akal Bisa dibagi Dengan kaedah tadi Dibayangkan Lalu dibagi Atau kalau sudah kecil sekali Tidak bisa dibayangkan Bagi dengan akal Apa itu? Bahwa setiap volume Dibagi seberapapun Tetap volume Dan ketika memiliki volume Yang dipanjang lebar Maka dia masih bisa dibagi Jadi benda tidak utuh Gabungan dari benda terkecil Secara eksternal Bukan internal Nah itu milik siapa? Demokratis Demokratis Saya tulis demokratis Yang keempat Benda adalah gabungan dari bagian-bagian Kecil tak terbagi Baik secara eksternal Hayal dan akal Dia mengatakan Benda itu gabungan dari benda-benda terkecil Yang tidak bisa dibagi secara eksternal Dan internal Internal Yang ini hayal dan akal Pendapat ini dimiliki oleh para Ulama kalam Ilmu kalam Kemudian ada lagi mengatakan Bahwa benda itu gabungan dari bagian-bagian Yang tidak bisa dibagi Tapi pembagiannya itu sampai tidak terbatas Nah ini juga sebenarnya berbau kontradiksi Nah membatalkan pandangan 4 dan 5 Itu bisa dengan mengatakan bahwa Apakah bagian-bagian yang tidak bisa dibagi itu Yang diliki volume atau tidak Kan pandangan 4 dan 5 Sepakat dalam satu hal Bahwa pembagiannya itu berhenti Berhenti Pada suatu benda yang paling kecil Sehingga dia tidak bisa dibagi Baik eksternal atau internal Nah Kita bilang sama dia ini Untuk membatalkan pandangannya ini Itu yang benda yang tidak bisa dibagi itu Yang sangat kecil itu Yang kau bilang tidak bisa dibagi secara eksternal dan internal Itu bervoluma atau tidak Dibilang bervoluma Kalau begitu berkuantitas Setiap kuantitas pasti bisa dibagi Oh my god Oh my god Terima kasih.